Intro Bertempat di ruang rapat pimpinan gedung Nusantara 3 Lantai 3 Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Bambang Susatio menerima pengurus pusat organisasi pemuda Muhammadiyah yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Sunanto bersama 20 orang pengurus pusat. Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR RI Bambang Susatio mengingatkan suasana politik saat ini dipenuhi berbagai pernyataan baik yang menyejukkan maupun yang memanaskan. Bambang Susatio berharap pemuda Muhammadiyah dapat mengambil posisi tengah dan mendukung siapapun presiden yang terpilih nanti. Saya minta pemuda Muhammadiyah tetap berada dalam posisi tengah yang bisa mendukungkan suasana. Karena siapapun kita harus siakini yang terpilih nanti sebagai pemimpin kita adalah orang-orang terbaik diantara kita. Orang-orang terbaik diantara 265 juta bagian kita. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto berharap agar anggota DPR dapat menjadi pemersatu dan tidak menambah persoalan terkait dengan Pilpres dan Pilek ini. Pemuda Muhammadiyah juga meminta agar DPR segera menyelesaikan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang diantaranya rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol serta rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Anggota DPR yang saat ini masih menjabat karena kita pasti ada polarisasi di DPR juga tidak mungkin tidak, maka harapan kami jangan malah menambah isu-isu yang malah memperluat persoalan yang kita bawa, apalagi dengan jadinya teknologi. Hari Yadi, TVR Parlemen melaporkan.